Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel JL Kreator nah di video kali ini aku mau review makeup dengan harga 100 yenan atau 10 ribuan nah sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk klik like, komen dan juga share agar video yang kamu buat ini bisa bermanfaat nah kita lanjut ke reviewnya ya jadi disini aku beli alat makeup yang harganya cuma 100 yenan atau kalau dirupiahin sekitar 10 ribu rupiahan lah ya nah ini dia aku beli 3 macem dan itu mascara harganya 100 yen terus juga aku beli ini gel eyeliner ini juga sama harganya 100 yenan dan ada lipstick juga lip cream ini harganya sama 100 yenan nah kita langsung aja mau cobain yang ini dulu ya eyeliner ini kayak gini bentuknya ini tuh kecil kalau di Indonesia kan dia kalau eyeliner itu apa ya kayak yang lebih gede gitu kalau ini dia lebih ramping kita langsung aja buka penasaran juga sih ini ini sekecil ini apa ini apa ini kok begini penasaran juga ini ini buat dimana ini nah ini gimana sih gak terlalu keliatan ternyata ini tuh kayak ada wah ini buat dimana nih buat disini mungkin ternyata ternyata gak sesuai ekspektasi aku ya padahal disini tulisannya itu gel eyeliner aku pikir yang kayak yang warna hitam gitu loh yang buat disini di atas kelopak ini ya mata gitu ternyata bukan oke kita lanjut aja ke ini ya lipstick bukan lipstick sih ini namanya lip cream warnanya apa nih Irozoku Hong Nuri kayak kalau dari gambarnya tuh dia warnanya lebih ke merah maroon gitu ya tapi kita langsung aja cobain buka gimana warna aslinya ini oh iya warnanya ini tuh warna merah maroon gini langsung cobain gak sih cobain deh kita kerja baunya kayak apa ya kayak obat apa gitu nah kalau dipakai ini kalau misalkan lihat aslinya itu lebih ke glossy gitu dan apa ya kayak berasa lengket berasa lengket sih menurut aku baunya tuh kayak bau obat apa gitu kayak gak asing baunya sih menurut aku oke lanjut ke ini ya mascara kalau dari gambarnya sih kayak gini langsung aja buka warna coklat ya eyebrow mascara gini kecil ini tuh kayak sama gitu kayak ini kayak lip cream tingginya tingginya malah lebih tinggian si lip creamnya dibanding mascaranya wow mascaranya warnanya coklat dong gak tau sih nih jadinya kayak gimana di mataku di mataku ini sebenernya aku gak pernah pake warna coklat ternyata ada juga mascarna warna coklat biasanya aku pake warna hitam tapi karena tadi gak ada dan aku penasaran ini tuh kayak gimana makanya aku beli karena harganya juga murah kan cuma 100 yenan gitu coba kita ngacak dulu sih selamat menikmati oh my god aneh berasa aneh gak sih ini dia tapi kalo di kamera itu gak terlalu keliatan dia aslinya ini tuh kalo liat dari kaca tuh berwarna jadi coklat jadi kayak jadi kayak bulu mata bule-bule gitu yang coklat-coklat gitu dan ini tuh menurut aku apa ya kayak gak terlalu ngefek sih biasanya kan kalo maskara-maskara yang di Indonesia itu sekali ini aja sekali kayak berasa jadi langsung apa ya langsung kayak tegak gitu kalo ini tuh kayak walaupun udah di walesin beberapa kali kayak gak berasa gak berasa jadi tegak gitu ya mungkin karena harganya murah juga kali ya jadi gak terlalu ngefek nah dulu aku pake mascara itu biar gak ngantuk gak tau sih aku dulu percaya aja kalo misalkan pake mascara atau pake eyeliner itu tuh bikin mata kita tuh jadi kayak berat gitu kan otomatis kalo misalkan lagi ngantuk tuh kayak yang karena berat jadi gak ngantuk gitu menurutku ini lip creamnya kayak gini kayak lengket nah kalo untuk mascaranya dia tuh gak terlalu creamnya tuh apa ya kayak gak gak berasa gitu kayak gak berasa pake mascara tuh jadi di mata juga di bulu matanya juga gak gak keliatan lentik banget kan padahal ini udah diolesin beberapa kali tapi kayak gak keliatan lentiknya keliatan gak sih warnanya kalo di kamera kayaknya gak keliatan ya tapi kalo dikacitin itu keliatan coklat gitu nah sekarang mau cobain ini sih penasaran ternyata ini tuh kayaknya buat ini deh buat apa sih namanya eyeshadow gitu tapi kenapa disini eyeliner ya chill eyeliner gak tau sih cobain aja lah gak tau sih gak tau sih gak tau sih selamat menikmati selamat menikmati eyeliner nggak kelihatan kan padahal kalau di kaca ini tuh lumayan kelihatan warnanya ada pink-pinknya gitu nah mungkin ini aja sih untuk review makeup harga 100 yenan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati